Jangan biarkan alat atau teknologi menghambat kamu dalam berkarya di YouTube. Sebagian besar dari kita, alat ini sudah cukup untuk membuat konten di channel YouTube kita. Kalau ada sesuatu yang ingin kamu upgrade sesegera mungkin, maka itu adalah audio. Karena seperti yang saya pernah bilang bahwa video yang bagus itu adalah audio yang bagus. Penonton itu akan sangat sedikit memaklumi kalau gambarnya mungkin kurang jelas. Tapi kalau audio yang kurang jelas, maka itu akan sangat mengganggu. Ketika kita menggunakan DSLR, yang kita harapkan hanya video yang baik atau gambar yang bagus. Karena kita tidak bisa berharap banyak tentang audio. Tapi saya tidak menggunakan DSLR, ini saya menggunakan HP. Yang saya gunakan merekam sekarang ini adalah handphone. Tetapi yang saya prioritaskan adalah bagian audionya. Dengan objek yang agak jauh seperti ini, saya letakkan kameranya di depan seperti itu. Lalu audionya out of frame, yang letaknya sebetulnya di sini. Saya akan sedikit mereview secara singkat microphone apa yang saya gunakan. Dan nanti mungkin ini akan menjadi referensi buat kamu dalam memilih microphone. Tentu sesuai dengan budget yang kamu punya. Nah, yang pertama saya punya microphone bawaan handphone. Seperti yang tadi saya bilang, saya ini merekamnya menggunakan handphone. Tetapi kamu prioritaskan suara, sehingga saya tidak menggunakan microphone bawaannya. Saya menggunakan microphone ini. Tapi saya letakkan di out of frame. Kalau kamu mengikuti setting yang benar, yang nanti akan saya tunjukkan. Maka kita akan menghasilkan suara yang jauh lebih baik dibandingkan tidak melakukan setting. Itu yang pertama. Saya juga menggunakan satu microphone murah banget ini. Harganya Rp30.000. Microphone clip. Bisa kita gunakan untuk handphone. Tentu kita harus menambah alat ini ya. Kalau di handphone. Tetambah ini. Tetapi kalau mau hasilnya yang maksimal, kita jangan melalui handphone. Ini dicolokin ke komputer atau ke laptop. Lalu, ada microphone ini yang tidak kalah baik kualitas suaranya kalau melakukan setting yang benar. Ini harganya kalau tidak salah ya, sekitar di bawah Rp100.000. Digunakan di komputer. Dan melakukan settingnya yang benar. Kualitas suaranya bagus sekali. Nanti akan saya tunjukkan. Ada satu microphone yang benar-benar bagus menurut saya tanpa noise sama sekali. Dynamic microphone. Biasanya itu sangat-sangat tanpa noise. Ya, karena dia hanya menerima suara dari depan saja. Tapi ini tidak bisa langsung kita jolokin ke komputer. Kita harus punya sound card-nya, punya mixer. Yang saya gunakan sekarang adalah microphone berikut ini. Saya akan tarik sedikit. Karena objeknya tadi kan agak jauh. Biar ini out of frame. Maka saya letakkan objeknya seperti ini. Tetapi kualitas suara yang dihasilkan masih agak optimal. Ini microphone yang saya pakai namanya Blue Yeti. Walaupun warnanya merah. Tapi ini tetap menyebutnya Blue Yeti. Karena perusahaannya namanya Blue. Yang saya suka ini adalah ada beberapa pilihan. Kita bisa menangkap suara hanya dari depan saja. Atau dari depan dan belakang. Kalau misalnya kita mau dialog. Kalau kita mau podcast misalnya. Untuk dua orang. Tapi tentu ini tidak bisa out of frame. Kalau mau dua orang. Ini harus seperti ini. Atau bisa stereo pilihannya. Stereo artinya dia akan menangkap semua suara. Semua suara kiri, kanan, atas, bawah. Kalau sekarang ini saya posisikan di bagian depannya saja. Sehingga suara yang dihasilkan hanya dari depan. Satu hal saya ingin kasih tahu ke kamu. Kalau yang menggunakan Blue Yeti juga. Di sini kan ada gain. Sebaiknya gain ini kita posisikan 0. Kenapa demikian? Karena 0 itu dia masih tetap bisa menangkap. Tapi suara yang ditangkap itu hanya benar-benar yang dekat dengan objeknya. Dekat dengan sumber suara. Ya nanti kita settingnya di komputer. Sehingga seperti yang Anda dengar sekarang. Walaupun sebetulnya asisnya ini keras ini suaranya. Keras. Ada kipas juga. Ada kipas komputer. Tapi tidak terdengar sama sekali. Karena kita melakukan settingnya dengan benar. Satu lagi perlu tambahan. Kalau misalnya kamu mau berbicara dekat dengan mikrofon. Sebaiknya ditambahkan yang namanya pop filter seperti ini. Untuk menghindari suara angin. Biasanya kalau kita mengucapkan kata-kata yang ada huruf P. Seperti ini ya. P. Nah. P itu kan ada angin ya. Kalau kita tanpa pop filter. Anginnya itu langsung ke mikrofon. Kalau dengan pop filter anginnya nyebar. Sehingga dia nggak terdengar seperti puh-puh-puh gitu ya. Settingnya kamu bisa buka video ini. Karena itu agak panjang penjelasannya. Jadi tidak saya gabung dengan video sekarang. Saya juga nanti akan mengajak kamu. Bagaimana cara membuat video yang profesional. Hanya dengan menggunakan peralatan yang kamu punya. Misalnya handphone saja. Atau bahkan webcam yang kamu punya saja. Kita bisa menghasilkan video yang maksimal. Yang profesional. Di video yang akan datang. Nah video-video menarik lainnya. Kamu bisa klik di sini. Dan juga di sini. Makanya kamu jangan lupa subscribe. Aktifkan juga loncengnya. Itu akan bermanfaat buat kamu. Dalam mengembangkan channel youtube kamu. Terima kasih telah menonton.